Kemenak beberkan temuan mengejutkan Religiositas masyarakat selama pandemi COVID-19 meningkat Situasi bangsa yang dilanda pandemi COVID-19 hampir 3 tahun terakhir Temuan Kementerian Agama atau Kemenak yang mengejutkan bahwa religiositas masyarakat juga ikut ditemukan Dari temuan Kemenak, pandemi COVID-19 ternyata berdampak besar terhadap tingkat keagamaan masyarakat Di tengah berbagai kebijakan yang mempotasi pergerakan manusia Dampak pandemi COVID-19 terhadap religiositas masyarakat Terungkap dari hasil survei puslitbang di masa agama Dan layanan keagamaan badan litbang dan diklat kementerian agama Dalam surveinya tentang urgensi layanan keagamaan di masa pandemi Salah satu temuannya terkait dengan religiositas masyarakat di masa pandemi Menurut Kepala Balitbang diklat Kemenak, Ahmad Gunario Tingkat keagamaan masyarakat Indonesia secara umum meningkat terlebih di masa pandemi COVID-19 Dari survei yang dilakukan secara berani pada 8 hingga 17 Maret 2021 Ditemukan 81 persen responden merasa semakin religiositas mereka meningkat selama pandemi COVID-19 Selanjutnya sebanyak 97 persen responden merasa keberagaman secara psikologis Membantu dalam menghadapi pandemi COVID-19 dan menghadapinya Kondisinya masih sedikit layanan konsultasi psikospiritual Psikologi keagamaan yang tersedia Kata Ahmad Gunario dikutip dari Kemenang.go.id pada Rabu 21 Juli 2021 Dalam situasi krisis, kata dia, menurut teori seperti pandemi COVID-19 Orang mengalami ketakutan, penderitaan, atau penyakit sering mengalami pembaruan spiritual Secara rinci, meminjam teori dan instrumen Vika Spiritual History 2 Yang dikembangkan Pukalski 1956 Sejumlah temuan atas pertanyaan dalam survei ini adalah sebagai berikut Kebanyakan responden sangat setuju Dari setuju, 55,1 persen merasa COVID-19 mempengaruhi keyakinan atau praktik keberagamaan Sebanyak 61,6 persen responden merasa bahwa pandemi COVID-19 yang berlangsung lama mendorong mereka menemukan makna hidup Sebanyak 81 persen responden merasa semakin religius saat beragama sejak menjalani pandemi COVID-19 Sebanyak 97 persen responden merasa keyakinan atau keberagamaan mereka membantu secara psikologis mereka menghadapi COVID-19 dan dampaknya Sebanyak 86,7 persen responden berupaya terhubung dengan mencari support dari pembuka agama dan komunitas agama mereka Selama menjalani pandemi COVID-19, 89,4 persen responden merasa mendapat tukungan mental, spiritual, atau support sistem dari pembuka agama dan komunitas agamanya Selain itu ditemukan ini ragam aktivitas yang dilakukan saat isolasi atau menyendiri 56,3 persen mendengar atau membaca kitab suci 47,2 persen mendengar cerama 42,8 persen zikir atau meditasi 22,1 persen konsultasi psikologis khusus Survey daring ini bersumber dari sebanyak 1.550 respon para pendidikan COVID-19 penyintas dan masyarakat di 34 provinsi Jumlah ini tersebar dan sebangun dengan populasi masyarakat Indonesia Dengan metode accidental sampling, non-probabilitas semuanya hanya berlaku bagi respendek Selanjutnya dilakukan pengumpulan informasi kualitatif dengan wawancara per telepon 20 informasi terpilih